Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Evin Zali di channel yang membahas tentang hewan-hewan yang unik dan esotis. Sekarang saya akan membahas tentang bagaimana kita membantu melepaskan shading yang terjadi pada hewan yang dinamakan panana. Panana itu adalah golongan reptil, sejenis kadal ya, yang memang termasuk hewan yang esotis. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu juga ya tentang panana, panana itu seperti ini. Nah ini ya teman-teman, ini panana. Tuh, panana ini dia merupakan hewan yang unik karena kulitnya ini seperti sikular. Jadi kulitnya ini mirip seperti sikular, tapi dia berkaki. Karena itu banyak orang yang bilang dia itu adalah kadal yang seperti ular berkaki. Nah teman-teman, ciri khas lainnya lagi yang esotis dari hewan ini adalah dia mempunyai lidah yang berwarna biru. Tuh, teman-teman juga lihat tuh, kadang-kadang dia mengeluarkan lidah birunya. Mana lidah birunya? Nah lidah birunya inilah yang banyak orang beranggapan kalau kadal ini beracun. Karena itu di daerah asalnya kadal ini banyak diburu dan dibunuh karena dianggap hewan yang berbahaya dan beracun. Padahal hewan ini sebenarnya adalah hewan yang bisa kita pelihara dengan baik sehingga dia menjadi jinak seperti ini. Teman-teman juga bisa lihat di sebelah kanan saya ini si Marco. Lihat Marco. Marco sedang tidur. Dia panjangnya hampir 3 meter lebih ya. Dan si Marco ini termasuk pemalas. Dia panjangnya tidur aja. Dan paling-paling dia bangun kalau mau makan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar. Mantap. Kadal panana ini sering disebut juga orang-orang menyebutnya sebagai blutanski. Jadi dia adalah hewan yang mempunyai lidah berwarna biru. Dan ciri khas lainnya dia itu mempunyai tubuh yang padat ya. Tubuhnya padat tapi pipih. Dan panjangnya untuk yang dewasa ini bisa mencapai sampai 60 cm. Jadi dia berkisar antara 30 sampai 60 cm. Dan si panana ini dia termasuk golongan omnivora. Jadi dia makan segala macam. Termasuk juga di sini dia makan telur. Makan juga cat food yang buat makanan kucing yang kering. Juga dia makan juga serangga. Karena anak jangkrik, ulat hongkong. Ataupun juga dia makan buah-buahan seperti pisang. Dan memang sangat mudah sekali untuk diprihara teman-teman ya. Hewan ini karena hewan ini dia mempunyai gerakan yang lamban. Jadi kalau jalan ya lamban sekali. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Sebaiknya kalau teman-teman ingin memelihara hewan ini. Jangan membeli dari hewan yang tangkapan alam atau wild couch. Karena biasanya kalau yang tangkapan alam dia suka agak-agak galak ya. Dan saya juga pernah mempunyai hewan yang wild couch ini. Dia memang sifatnya jadi agak-agak galak ya. Dan biasanya kalau kita dekati juga dia akan mengeluarkan bunyi seperti ular. Kayak shh, shh gitu. Jadi dia untuk kita sendiri kalau kita ingin memegang jadi takut. Nah teman-teman, si mana yang saya punya ini dia adalah captive breeding. Jadi dia memang dihasilkan dari ternak ya. Jadi orang-orang yang mau breeding sehingga dia sudah terbiasa dengan manusia. Dan akhirnya dia mempunyai sifat jinak seperti ini. Tuh, jinak sekali dan jujur aja dia tidak pernah menginggit selama ini pada saya. Teman-teman, dia berkembang biak secara ovo-vipar. Jadi dia bertelur di dalam perutnya. Dan akhirnya dia akan mengeluarkan si bayinya itu dengan bentuk seperti kelahiran pada umumnya. Dan anaknya yang dihasilkan itu antara 5 sampai 10 ekor. Lumayan banyak sih kalau sampai kita bisa mengembang biakkan dia ya. Dan untuk pengeramannya itu di dalam perutnya itu di sekitar hampir 3 sampai 4 bulan. Bayi yang dihasilkannya itu berukuran antara 10 sampai 13 cm. Cukup kecil ya. Kita lihat yuk. Si ini, si pengana ini karena kemarin dia shading. Shading itu adalah suatu proses yang terjadi pada setiap hewan terutama reptil. Biasanya dia mengganti kulitnya dan itu terjadi kadang-kadang bisa 1 tahun bisa 3 kali sampai 4 kali. Dan si pengana ini juga dia mengalami juga shading dan kita bantu dia untuk melepaskan shadingnya. Shadingnya itu biasanya ciri-ciri dia mau shading, warnanya itu dia akan menjadi kusam dan berwarna gelap. Itu menunjukkan bahwa dia akan mulai shading dan dia sering menggesek-gesekkan badannya ke dinding kandangnya. Itu ciri-ciri khas dia kalau mau shading. Dan seandainya kita tidak bantu shadingnya, kadang-kadang dia itu termasuk juga hewan yang agak-agak bodoh juga mungkin ya. Karena dia pas di tangannya, tangannya itu kecil sekali. Tangannya kecil sekali, nih tangannya kecil sekali. Dia itu kalau masih terbungkus oleh selaput dari shadingnya, dia suka gigit-gigit. Dan kalau dia terlalu bernapsu menggigitnya, itu jarinya itu bisa kegigit sama dia dan akan putus. Makanya kita bantu dia supaya hewan mana ini tetap badannya mulus ya. Tidak ada kacat karena kegigit sama dia atau mungkin keputusin bagian agak-agak tubuhnya yang lain. Nah teman-teman, itu saya lakukan tadi pagi karena pas dia dijemur, kita bersihkan badannya sampai akhirnya kita menghasilkan lagi badannya yang memang jadi menggelat seperti ini. Hari ini, penanaku mengalami shading dan dia mulai melepaskan kulit luarnya untuk diganti dengan kulit yang lebih cerah lagi dan lebih bagus lagi dari sebelumnya. Saya akan mencoba membantu dia untuk melepaskan kulitnya supaya lebih cepat proses shadingnya. Ayo penanak, kita mulai ya. Kita bantu dia untuk melepaskan kulitnya. Pertama kulit kepalanya dulu. Kita kasih air hangat ya. Kasih air hangat di bagian badannya supaya mempermudah melepaskan dari kulit-kulit luarnya yang mengalami shading. Kita lihat, tuh mulai lepaskan kulitnya. Nih, kulitnya lepas. Kita bantu dia untuk melepaskan kulit-kulitnya. Ya. Tuh, sekarang kulit badannya juga mulai lepas. Kita bantu pakai air hangat supaya lebih mudah dan jangan pakai pinset atau pakai benar-benar tajam karena bisa melukai kulit bagian dalamnya. Kita bantu saja dengan tangan, dengan seperti orang yang sedang mengurut. Seperti ini kan, sampai lepas sendiri dari badannya. Bantu dia terus sampai dia lepas. Setiap reptil selalu mengalami yang disebut dengan proses shading. Karena mereka selalu mengganti kulitnya ini dengan kulit yang selalu baru dan selalu kelihatan terlihat lebih, warnanya lebih bagus dan lebih cerah. Kulitnya seperti begini, teman-teman. Nih, kulitnya tuh. Kulitnya hampir mirip ular ya. Kulitnya hampir seperti mirip ular. Licin gitu lah. Tapi, kalau ada yang masih keras, jangan dipaksa teman-teman. Karena dia masih nempel di bagian kulit bagian dalamnya. Jadi, kalau kita paksakan, bisa kesakitan dia. Kita ikuti aja-aja maunya. Kita bantu di kakinya juga. Kadang-kadang kakinya juga susah dia melepaskan. Nih, kakinya. Lagi-kakinya juga kita bantu lepaskan. Masih nih, nanak. Masih nih, nanak ya. Nih. Pintar. Ini ikutnya ya. Nih, aduh pintarnya. Tuh, lihat. Jadi, apa? Penuh dengan kulit-kulit luarnya. Sekarang, bagian kepalanya juga kita bantu. Supaya dia bisa melepaskan kulit luarnya. Bagian kepalanya, bagian kepalanya juga sudah. Nih, sudah mulai lepas. Baru sebagian bagian kepalanya, belum semuanya. Masih ada yang keras. Sekarang, pegang perutnya. Perutnya juga kita bantu. Supaya dia bisa melepaskan kulitnya. Memang menyenangkan sekali mempunyai peliharaan yang kita rawat dari kecil. Sehingga dia bisa terus kita awasi kesehatannya. Ya, sekarang ini, sudah mulai selesai. Membasihkan kakinya dulu. Nih, kakinya kita bersihkan. Tangannya, tangannya. Tangannya juga. Hmm, tangannya lepas. Satu lagi tangannya, satu lagi tangannya. Satu lagi tangannya, satu lagi tangannya. Satu lagi tangannya. Satu lagi. Iya. Yuk. Sip. Iya. Kita saja ini dong. Siapa dulu teman-teman kita. Sampai dulu. Halo. Halo, guys. Halo. Aku sudah bersih sekarang. Terima kasih sudah nonton aku. Gimana, teman-teman? Jadi, ini merupakan tips juga ya untuk teman-teman yang memelihari tangannya ini. Supaya tangannya tetap murus tubuhnya dan tidak sampai terpotong tangannya karena dia gigit. Nah, teman-teman. Si hewan tangannya ini, dia tersebar di antara Indonesia bagian timur sampai ke darah Australia. Indonesia bagian timurnya bisa tersebar di antara Pulau Maluku dan Pulau Papua. Memang Papua ini sangat kaya sekali ya dengan konanya dan termasuk si Pak Anak ini tuh yang lucu. Nih tuh, lidahnya dikeluar-keluarin. Dia termasuk sudah jinak sekali ya dan memang sudah akrab dengan kita semua di sini. Dan teman-teman juga bisa juga ikut memelihara hewan ini sampai hewan ini kita bisa ajak-ajak main, kita bisa ajak jalan-jalan, ataupun kita bisa ajak untuk interaksi dengan kita. Oke teman-teman, sampai di sini video saya semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman dan bisa memberikan edukasi yang baik tentang bagaimana cara melawat hewan-hewan yang termasuk unik dan esotis. Nah teman-teman, jangan lupa ya tetap subscribe, komen, like-nya supaya saya tetap semangat untuk terus membuat video yang lebih menarik lagi untuk teman-teman tonton. Oke teman-teman, ayo salam. Ini namanya Nana ya. Ayo, Nana. Dadah. 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 Dadah.